Pak Rajidu, Inspektorat Jenderal Kemenhutkam. Bapak tadi mengatakan bahwa Indonesia ini peringkat kedua di dunia di dalam mendaptarkan merk kekayaan intelektual. Padahal merk ini bagian penting dari sisi marketing. Ini mengapa nih Pak Indonesia begitu antusias perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendaptarkan merknya? Pertama, berarti orang Indonesia ini banyak yang berjiwa bisnis. Oh, luar biasa. Entrepreneurship ya? Entrepreneurship. Kemudian yang kedua, Indonesia memang banyak juga penghasil-penghasil karya. Mereka adalah inovator. Inovator, jadi ciri inovator Pak ya? Jadi ingin dilindungi ya? Betul, entrepreneur. Kemudian mereka adalah inovator. Karena kemudian kalau mereka ingin berdagang, masuk di pasar, supaya terproteksi, terlindungi karya dia tidak diambil oleh orang lain, maka dia harus minta merk itu. Jadi itu adalah alat untuk memuasai pasar dan menunjukkan loyalitas daripada konsumen. Jadi ini menunjukkan perkembangan yang positif ya? Oh ya betul, perkembangan yang positif. Wah, luar biasa. Indonesia ternyata inventornya banyak, inovatornya banyak, dan ingin dilindungi. Betul, dan tahun ini kami juga memang menerima permohonan merk terpanjang, terbanyak sepanjang tahun. Terbanyak? Iya, sehampir 124 ribu permohonan merk yang kita terima di tahun. Wah, itu luar biasa supaya? Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga, Pak, untuk mendorong supaya merk lebih banyak lagi, tahun ini kita daulat sebagai tahun merk Indonesia. Tahun merk Indonesia. Dengan tema besarnya adalah membangun kesadaran cinta dan bangga merk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pak Inspektur General. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Masih lama deh.